Halo, semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Goni Sky. Hari ini saya mau sharingin ke teman-teman info update aplikasi Current per Oktober 2020. Namun sebelum itu silahkan klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky. Terima kasih telah menonton! Saya akan jelaskan lagi ke teman-teman semua, jadi aplikasi Current ini adalah aplikasi yang menyediakan banyak musik, teman-teman. Musiknya beraneka ragam, teman-teman bisa lihat ya, disini tinggal digeser-geser aja, banyak pilihan musik disini. Kalau saya suka yang album Say What ini yang sering saya dengarkan sambil menjalankan aplikasi yang lain, sehingga saya bisa mendapatkan double income dari aplikasi Current dan juga aplikasi yang lainnya. Dan untuk cara dengerinya gampang, tinggal langsung di-tap aja tombol play, teman-teman ya, disini. Ini saya tidak bisa contohkan karena hubungannya dengan hak cipta musik, jadi saya tidak bisa still play. Teman-teman nanti bisa langsung coba aja di-play tombol musiknya ya. Jadi ini tampilan pertamanya seperti ini. Kemudian saya akan jelaskan di pojok sebelah kiri ya, di bagian menu Earn. Disini nanti semua perolahan points kita ada disini teman-teman ya, bisa dilihat di pojok kiri atas. Ya di-tap aja, nanti akan muncul seperti ini. Setiap kali teman-teman nanti menggunakan aplikasi Current, ya kan, nanti akan ada keterangannya disini poinnya dari mana saja. Gitu teman-teman ya, sudah ada keterangannya disini. Saya back lagi. Kemudian di samping kanannya, ini ada BB. BB ini adalah bonus bug teman-teman. Fungsinya untuk mempercepat points kita 50%. Nanti saran saya, teman-teman aktifkan bonus bug ini ya, atau BB ini untuk mempercepat pertumbuhan points aplikasi Current-nya. Kemudian di bagian bawahnya, ini adalah target untuk WD-nya kita. Bisa di-setting sendiri teman-teman. Ini saya set goal-nya adalah yang Rp35.000. Dan saat ini sudah Rp17.850 points teman-teman. Kemudian untuk daily goal, disini ada informasi seperti ini. Ketika kita setiap hari dengerin musik, nanti akan ada yang namanya daily goal seperti ini. Nanti akan ada report-nya, intinya begitu teman-teman. Dan ketika play musik pertama kali, nanti disini ada yang namanya start music sampai diarahkan untuk selesai dengerin musiknya. Lalu akan muncul ada check-in strike seperti ini. Jadi setiap kali kita check-in, nanti akan dapat points lagi teman-teman. Dan nggak cuma itu, disini juga banyak pilihan untuk mendapatkan points-nya teman-teman. Cuman, saran dari saya, untuk yang games ini tidak perlu Anda mainkan, yang offers tidak perlu Anda mainkan, yang survey juga tidak perlu Anda mainkan. Yang videos iklan ini teman-teman bisa mainkan. Disini setiap kali nonton video, nanti teman-teman bisa mendapatkan maksimal hingga dengan 15 points gitu ya. Nanti tinggal ditunggu, ini loading videonya, terus dilihat videonya, ketika sudah selesai, nanti teman-teman dapat points. Jika sudah selesai lihat videonya, diklik X aja di pojok kanan atas teman-teman. Nanti otomatis kita akan mendapatkan points. Nah ini saya dapat 6 points. Nah teman-teman bisa tap aja, lihat video berkali-kali untuk mendapatkan banyak points-nya lagi. Oke, itu untuk di menu earn ya. Kemudian ada menu random, bisa dilihat. Menu random adalah menu untuk penarikan teman-teman. Jadi semua points yang sudah terkumpul tadi, teman-teman bisa lakukan penarikan untuk berbagai macam pilihan di sini. Oke, yang pertama ketika sudah terkumpul 4.000 points, teman-teman bisa untuk aktifasi yang namanya bonus bug atau percepatan points-nya. Kemudian ada yang 1 dolar Paypal, ada yang 3 dolar Paypal, 6 dolar Paypal, dan juga ada beberapa produk fisik lainnya di sini teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah kalau saran dari saya teman-teman ya, penarikan pertama usahakan yang 3 dolar saja. Ya, penarikan pertama yang 3 dolar, nanti teman-teman juga akan mendapatkan 1 bonus bug atau 1 BB, di mana kecepatannya selama 30 hari, 1 bulan. Lumayan ini teman-teman. Setelah 3 dolar, kemudian nanti baru langsung lompat ke yang 20 dolar seperti saya. Nah sekarang saya akan tunjukkan pembayaran terakhir dari aplikasi Current ya. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, ini di tanggal 8 Oktober saya kemarin dapat pembayaran dari aplikasi Current senilai 20 dolar. Ya, itu ada potongan adminnya, jadi saya terima bersihnya adalah 19,20 USD dari aplikasi Current. Oke teman-teman, jadi aplikasi ini benar-benar legit dan sudah terbukti membayar. Saran saya teman-teman ya, ketika sudah punya banyak poin, jangan pernah melakukan WD dalam bentuk produk atau barang seperti ini. Karena nanti masih ada biaya cukainya, jadi lebih cepat pakai dolar saja teman-teman. Dan saran saya yang tadi 20 dolar saja, persekali penarikan, gitu ya. Nah, ini untuk menu random, tadi yang music sudah, kemudian menu library, ini adalah sama, dalamnya cuma musik-musik saja di sini teman-teman ya. Dan tips dari saya teman-teman, ketika teman-teman mengumpulkan poin dari dengerin musik, pastikan jangan sampai berwarna merah seperti ini ya. Jika teman-teman selama mendengarkan musik, itu ada garis merah seperti ini, ini membuat poinnya tidak masuk. Jadi bagaimana caranya merubah warna merahnya? Caranya teman-teman langsung tap aja, nanti langsung di bagian ini, adanya tap here to activate ini, di paling atas di tap aja teman-teman. Ketika sudah di tap, nanti akan berubah jadi seperti ini, music earning is active. Nah, kalau sudah seperti ini, baru poinnya nanti bisa masuk ya. Jadi perlu diketahui, ketika mendengarkan music dari aplikasi current ini, pastikan jangan sampai garisnya berwarna merah ya. Nah, itu tips buat teman-teman. Kemudian tips berikutnya adalah di bagian invite. Di menu invite, teman-teman bisa dilihat. Nah, di menu invite ini, kita bisa mendapatkan 50 poin untuk pengguna user baru yang berhasil Anda referensikan. Jadi ketika Anda referensikan, mereka install aplikasinya, maka Anda akan mendapatkan 50 poin pertama. Kemudian ketika mereka aktif mendengarkan musiknya dari aplikasi current, maka Anda akan mendapatkan 5% selama dia mendengarkan musik. Semakin banyak orang yang install aplikasi current melalui Anda, maka Anda akan mendapatkan 5% dikali sebanyak orang yang Anda referensikan tersebut. Sampai sini sudah ada gambaran ya. Jadi, Anda bisa mendapatkan 50 poin pertama ketika dia install, kemudian mendapatkan 5% ketika dia mendengarkan musik terus-menerus. Begitu ya. Intinya aplikasi ini sangat mudah sekali. Dan tips dari saya, karena saya sudah melakukan video beberapa kali, ini adalah pengalaman pribadi, sehingga teman-teman juga perlu tahu. Saya akan kasih tips ini ya, karena tidak ada yang tahu ini teman-teman, dan ini saya alami sendiri. Dan saya yakin teman-teman juga perlu tahu, karena ini berhubungan dengan fitur update dari aplikasi currentnya. Langsung aja. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman ya, ini ada tip share link referral dari aplikasi current. Jadi begini teman-teman. Jadi, ketika kita sudah melakukan withdraw, link referral pertama kita, itu adalah link bawaannya teman-teman. Nah, contoh nih saya, pada waktu WD 3 dolar pertama kali, link referral saya seperti ini. Kemudian ketika sudah berhasil ditransfer 3 dolarnya, itu nanti berubah teman-teman, link referralnya. Yang nomor 2 ini bisa dilihat saya WD 20 dolar. Ini saya lupa mencatat, tapi saya sudah email ke bagian developer, cuman tidak direspon. Intinya ada perubahan, saya tanyakan kenapa tidak direspon teman-teman. Nah, di sini, dolar tetap ditransfer teman-teman, 20 dolar. Kemudian, saya penasaran, lalu saya catat ya, untuk link yang berikutnya teman-teman. Saya lakukan WD lagi 20 dolar, ternyata link referralnya sudah berubah lagi. Jadi, buat teman-teman yang lihat video saya di awal tentang aplikasi current, itu sudah ada tuh perubahan-perubahan linknya tuh. Dan kemudian, pada waktu saya WD lagi yang keempat, itu linknya berubah lagi teman-teman. Nah, ini tentu sangat merugikan buat teman-teman yang aktif menyebarkan link referral ke teman-teman yang lain. Karena linknya berubah-ubah seperti ini. Oleh karena itu, saya kasih tips buat teman-teman ya. Pastikan teman-teman setiap minggu itu cek link referralnya. Ya, bagaimana cara cek link referralnya? Teman-teman, pastikan setiap minggu buka menu invite, kemudian tap copy referral link seperti ini. Lalu, teman-teman, tap aja lagi di sini. Contoh, saya buka aplikasi Notepad yang ini ya. Jadi, saya tap di sini untuk pengecekan. Apakah ada perubahan atau tidak? Dan di sini tidak ada perubahan karena terakhir saya WD kemarin ya, tanggal 8 Oktober sudah masuk. Itu linknya berubah dari yang atasnya jadi bawahnya itu teman-teman. Jadi, tips dari saya buat teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Current dan sudah menyebarkan link referralnya. Saran saya, teman-teman, setiap minggu cek link referralnya berubah atau tidak. Jika tidak berubah, Alhamdulillah. Berarti beruntung, teman-teman. Karena punya saya ini berubah-ubah. Dan akhirnya, teman-teman, karena ada perubahan seperti ini ya. Mau nggak mau, saya harus buatkan solusi dan akhirnya ketemu solusinya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa bungkus link referralnya menggunakan web shortened URL yang bisa diedit kapan saja. Link tujuannya. Jadi, contoh yang punya saya adalah yang easybro.com, garis miring go, garis miring current. Ini dalamnya bisa saya rubah-rubah ketika nanti misalnya nih, di WD saya yang 20 dolar berikutnya misalnya ada perubahan. Maka nanti bisa saya rubah lagi di sini. Jika teman-teman tidak menemukan web shortened URL yang bisa dirubah link referral, teman-teman, silakan komen aja. Mungkin nanti saya akan carikan solusi buat teman-teman semuanya bisa tetap dapatkan dolar dari aplikasi current. Jadi, ketika ada perubahan link referral tanpa pemberitahuan ke teman-teman, teman-teman bisa cek setiap minggunya dan bisa diubah gitu. Silakan teman-teman komen aja siapa yang mengalami perubahan link referralnya ya. Dan jika ternyata memang banyak yang mengalami perubahan link referral setelah melakukan penarikan, maka nanti saya akan berikan solusi terbaiknya buat teman-teman semua ya. Jadi, buat kamu yang belum jelas terkait aplikasi current ini, silakan komen aja. Nanti saya akan bantu jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Sukses selalu buat kita semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Thank you. Terima kasih telah menonton!